Hanya dengan bermain game dan juga tinggal merekam layar HP kalian Tanpa harus ngomong, tanpa harus menampilkan wajah Kalian bisa mendapatkan penghasilan bahkan jutaan Mungkin juga bisa sampai puluhan juta setiap bulannya Nah, apakah cara seperti ini bisa berjalan dengan baik? Apakah cara seperti ini bisa kalian tekuni? Yuk kita akan bahas di video kali ini Karena disini kita akan bahas mulai dari step by stepnya Terus kemudian kita akan bahas plus dan minusnya Dan resiko-resiko apa saja yang harus kalian hadapi di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet Tentunya yang mudah, yang masuk akal dan juga realistis Nah, teman-teman di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali dan banyak banget ditanyakan oleh teman-teman Gimana sih cara paling gampang untuk bisa menghasilkan uang dari internet? Tapi gampang disini bukan berarti instan ya teman-teman Perlu perjuangan, perlu proses juga, perlu konsistensi Bukan kalian asal bikin jadi enggak ya Kalau kayak gitu bakal banyak yang melakukannya dan bakal banyak orang yang sukses Gak bakal ada yang miskin lagi Nah, disini adalah gimana prosesnya kalian bisa mengalahkan diri kalian Kalian bisa menjaga konsistensi kalian Dan membuktikan bahwa kalian layak untuk mendapatkan uang dengan cara seperti ini Yuk kita akan bahas aja ya Disini ada sebuah channel namanya adalah Iman Games Ya, channel ini sudah memiliki 380 ribu subscriber Dan saya cek ya teman-teman ya Channel ini kalau kita cek monetisasinya, terus statusnya Artinya channel ini bisa dimonetisasi atau dalam posisi sekarang adalah channel yang dimonetisasi Artinya channel ini udah gajian setiap bulannya Bahkan kalau kita cek di website sosial Blade, channel ini bisa berhasil mendapatkan 6,9 juta Itu adalah angka yang sangat besar sekali ya Perharinya itu rata-rata bisa sampai 200 ribuan orang yang nonton videonya Nah, cuman kita tidak bisa untuk melihat penghasilan yang ada disini Sekali lagi, jangan percaya penghasilan yang ada disini Karena ini dihitung berdasarkan angka general Angka yang umum berdasarkan total views tinggal dikalikan dengan 3.700an Nah, sedangkan channel Iman Games ini Saya rasa ini channel merupakan channel yang besar juga Penghasilannya besar Tapi sayangnya nilai RPMnya tidak sebesar yang kita bayangkan Kenapa? Karena ini rata-rata adalah konten yang ditujukan oleh anak-anak Sehingga RPMnya paling berkisar antara 1000 hingga 2000an teman-teman ya Jadi disini kita mungkin anggap aja dengan RPM 2000 dengan views sebanyak ini Akan ada kemungkinan bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 12 juta setiap bulannya Nah, banyak yang berpikir kalau misalnya kontennya disetting untuk anak-anak Akan membuat kontennya sepi, akan membuat kontennya jarang yang nonton Dan juga akan membuat kontennya nggak ada duitnya Jawabannya salah ya Kalau kalian viewsnya banyak Itu tentunya juga akan membuat kalian bisa mendapatkan penghasilan yang besar juga Jadi ya, yang kalian kejar bukan penghasilannya doang Tapi kalian mengejar gimana caranya kalian bisa mendapatkan banyak views Ya, mulai dari memperhatikan thumbnail, memperhatikan cara bicara Memperhatikan topik-topik apa yang kalian bahas dalam setiap videonya Itu penting sekali untuk kalian pikirkan Dibandingkan hanya melihat views berapa, terus kemudian penghasilan berapa, RPM berapa, dan lain sebagainya Karena penghasilan kecil pun kalau penontonnya sangat besar, itu juga akan menjadi sangat besar loh income-nya teman-teman Bukan berarti RPM kecil, ya penghasilan pasti kecil, nggak juga kok Banyak juga konten-konten yang mungkin RPM-nya kecil, tapi dia berhasil untuk mendapatkan banyak views Yang mana itu tentunya akan menjadikan penghasilannya sangat-sangat besar sekali Nah, ketika saya mencoba meneliti channel ini Ini channel adalah channel gameplay doang teman-teman ya Gameplay rata-rata adalah tentang baby bus Nah, apakah konten seperti ini bisa dimonet? Jawabannya ini bisa kok ya, channel ini bisa Tapi, harus ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan Jadi, simak video ini baik-baik karena kita akan bahas detailnya sebentar lagi Ya, disini saya ingin sampaikan dulu biar nanti ke depannya ada gambaran nih Perspektif kita itu bisa sama nih antara saya dan kalian itu bisa sama-sama melihat sesuatu seperti ini Ya, teman-teman Oke, jadi aplikasi yang digunakan atau game yang digunakan adalah rata-rata game baby bus Dan disini beliau juga menyebutkan sih sebenarnya tentang apa aja nih Baby bus, Little Angel, Coco Melon, Junior Squad, Nusa, Super Jojo, Fing Pong, Baby Shark, dan lain sebagainya Yang memang menarget pangsa marketnya atau pangsa pasarnya adalah konten anak-anak Jadi ya wajar beliau bisa mendapatkan banyak views Karena memang dia konsisten dan terus berada di jalannya Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya Ini, awalnya itu saya mikir Wah, kok suaranya halus banget ya Dabbingannya ya Kok kayaknya dabbingannya itu bener-bener kayak alami banget gitu teman-teman ya Nah, ternyata sepertinya kemarin saya sempat melihat anak saya juga bermain game seperti ini Nah, saya melihat tuh kok suaranya sama Ternyata suara tersebut itu berasal dari suara gamenya Jadi beliau ini merekam sambil bermain Sambil juga merekam suara atau audio dalam gamenya Sepertinya cuma musiknya aja yang dimatikan Tapi suara audio suaranya itu masih ada teman-teman Nah, ya hal ini membuat konten-konten seperti ini Kok bisa ya ini dimonetisasi Kok bisa ya ini lolos monetisasi Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman ya Untuk di Youtube itu sebenarnya tidak harus menampilkan wajah dan juga tidak harus ngomong Tapi, ngomong itu, itu adalah menggambarkan identitas kalian Dan memberikan sebuah keunikan tersendiri dari video kalian Jika kalian hanya bermodal rekam layar Nah, kalau kalian rekam layar doang seperti ini Kemungkinan akan disamai orang dan akan sulit sekali untuk monetisasi Nah, kebetulan beliau ini membaca peluang yang sangat bagus Dan memulainya terlebih dahulu Ya, maksudnya bagaimana? Gini, misal suatu saat akan banyak orang membuat konten serupa Nah, orang-orang yang baru ini akan tentunya kesulitan nih Untuk kontennya bisa dimonetisasi Kenapa? Karena yang beliau lakukan sudah terlebih dahulu ya Sudah menjadi sebuah pelopor Bayangkan gini deh Kalian pasti bertanya-tanya kan Banyak juga kok orang-orang yang re-upload video dari TikTok Dimasukkan ke YouTube Kok aman-aman aja? Nah, karena ya belum ada orang sebelumnya yang melakukan hal yang sama Jadi, YouTube juga nggak bakal tahu video itu dari TikTok Atau dari Instagram atau dari manapun Karena mereka memang tidak bekerja sama Untuk masalah copyright dan lain sebagainya Nah, tapi kalau semakin banyaknya orang meng-upload video yang sama YouTube akhirnya tahu nih Oh, ternyata konten ini adalah konten yang digunakan ulang Dan dipakai dan di-upload secara berulang-ulang Ya, sama halnya dengan konten game seperti ini Cuman, yang membedakan konten game itu kan Kalau ada alur cerita Kalau ada apa ya Kayak ada semacam perbedaan-perbedaan frame rate Terus kemudian perbedaan-perbedaan adegan antara yang satu dengan yang lain Itu kan tentunya akan menjadi sebuah permainan yang unik ya Contoh, kalau nggak salah ini kan ada permainan kayak minum susu gini Nah, terus kemudian ini Ini kan nggak langsung ya Ini kayak memilih menu dulu Terus kemudian dipencet Terus kemudian ada aktivitas seperti ini Jadi, ketika orang menggunakan game yang sama Nggak bakal bisa sama persis teman-teman ya Jadi misal hari ini dia urut-urutannya bikin yang anak ayam dulu ini Terus kemudian dia baru kasih minum kayak gini Itu kan terserah dari para playernya yang merekam gamenya Yang membuat game ini antara yang satu dengan yang lain Itu menjadi sebuah perbedaan Jadi, teman-teman harus pahami dulu konsepnya ya teman-teman ya Konsepnya adalah agar video kalian seunik mungkin yang di-upload di youtube Kalau ada kemungkinan yang menyamai-nyamai contohnya mungkin seperti konten game seperti ini Ada sebaiknya kalian menggunakan wajah kalian atau minimal kalian mengeluarkan suara Nah, dari sini ini tentunya akan membuat video kalian sedikit unik dan menjadi pembeda dengan konten-konten yang lain Jadi, memang channel ini bisa lolos monetisasi dengan cara seperti ini aja Tapi kan dia pelopor Dia pertama kali saat mungkin BabyBus jarang yang memainkan gamenya Jarang yang upload di youtube Beliau sudah menjadi pelopor duluan yang mana Beliau tentunya sudah lolos monetisasi Dan bisa menjadi acuan dari youtube Ketika seorang konten kreator baru memainkan game seperti ini Nah, kalau misalnya kalian tertarik membuat konten seperti ini Kalian juga harus memperhatikan Karena sudah mulai banyak orang yang membuat konten tentang BabyBus ini Maka kalian harus sedikit untuk memberikan unsur kreativitas kalian Baik itu alur cerita kek Suara dubbingannya itu kalian ganti pakai suara kalian kek Gak masalah teman-teman ya Kalau kalian malu dengan suara kalian Kalian bisa edit gunakan efek-efek Ya mungkin efek chipmunk dan lain sebagainya Nah, itu sudah sering kali saya bahas di channel ini ya Itu sudah ada kok kalau gak salah itu di beberapa tutorial Tentang tiktok atau apa itu Yang mengubah suara menjadi suara chipmunk Suara robot Yang memiliki efek-efek khusus Yang membuat suara kalian jadi berbeda teman-teman Ya Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman membuat konten seperti ini Teman-teman harus membuat kontennya seunik mungkin Sebisa mungkin Kemungkinan kecil sekali orang bakal bisa menyamai-nyamai konten kalian Ya teman-teman ya Nah, teman-teman bisa lihat ya Di sini kalau kita cari tentang BabyBus itu banyak banget game-gamenya Nah, jadi kalian usahakan mencari game-game yang memang jarang sekali peminatnya Jarang sekali orang yang menggunakannya Karena tentunya itu akan membuat konten kalian menjadi unik Tapi sekali lagi Apakah itu jaminan ke depannya bahwa konten kalian tidak akan disamai orang? Tidak bisa juga Nah, kecuali kalian menggunakan suara kalian Itu akan menjamin bahwa konten ini akan menjadi konten yang unik Meskipun tampilan visualnya sama Tapi kalau ada unsur sentuhan dari kalian yang organik itu Suara kalian yang alami Nah, itu tentunya akan membuat video kalian tetap aman untuk dimonetisasi teman-teman Ya Jadi, di sini kalian tidak harus mengikuti channel beliau Yaitu membuat konten-konten tentang game BabyBus Kalian bisa mencari game apapun di Playstore ini Ya Yang mana tentunya game itu yang unik Yang mana game itu yang mungkin jarang peminatnya Sehingga kalian bisa menjadi seorang pelopor Yang mana konten kalian itu bisa unik dan beda dengan yang lain Nah, bang Kalau ke depannya banyak yang niruin gimana tuh? Tenang Kalau misalnya ke depan banyak yang niruin Ya, kalian tinggal ubah aja formatnya Ya Kalian tinggal sesuaikan aja Kalian tambahkan mungkin narasi atau urut-urutannya kalian tambahkan Misal, ini contoh aja ya buat gambaran ya teman-teman Misal, ini kan level 1 gitu ya teman-teman ya Nah, kalian bikin kontennya Secara terbalik Ya, mungkin dari level 3 dulu Kalian mainkan Terus kalian ambil cuplikan dari level 1 Yang mana itu akan membuat videonya menjadi acak Dan juga tidak bisa disama-samain oleh orang lain Terus ada satu lagi tentang pertanyaan masalah copyright biasanya Nah, kalau masalah copyright Emang kita boleh ya rekam layar game HP seperti ini Terus kemudian kita upload apakah nggak kena copyright Apakah nggak dituntut copyright oleh pemilik aplikasi tersebut Atau pemegang hak cipta atau perusahaannya lah ya Nah, jawabannya kemungkinan kecil sekali kalian akan kena copyright Karena kan ini sistemnya game ya Dimana kalian sebagai konten kreator atau youtuber gaming Yang mereview video tersebut Yang mereview game tersebut Yang juga memainkan game tersebut Yang mana harusnya Para perusahaan pemilik konten ini Itu sangat senang sekali Dan mereka malah justru welcome Karena kalian ikut mempromosikan game-game dari mereka Nah, yang salah adalah ketika kalian membuat atau merekam game seperti ini Tapi kalian menyimpangkannya misal mungkin Dengan nama game yang lain atau karakter yang lain Nah, kalian mungkin tidak menyebut baby bus atau baby panda atau apapun itu Ya, seakan-akan ini konten yang kalian bikin Terus kemudian kalian seakan-akan mengaku itu adalah karya animasi kalian Nah, itu yang para developer game seperti itu tidak menyukainya Karena ya mungkin gak ada gunanya nih kalian mainkan Tapi kalian malah menyesatkan penonton Untuk mendapatkan faktanya bahwa game tersebut adalah buatan dari baby bus Nah, itu adalah contoh simple ya teman-teman Nah, kalian coba deh Sering banget banyak juga beberapa yang mungkin kena klaim copyright Itu rata-rata adalah karena musiknya Ya, jadi game ini Ini kan tentunya kadang ada memiliki back sound ya Nah, back soundnya ini Mereka kadang juga bekerja sama dengan musik yang lain Nah, secara kebetulan Musik itu ternyata di Youtube sudah ada yang ngeklaimin hak ciptanya Maksudnya sudah terdaftar di Youtube soal hak ciptanya Sehingga ketika kalian upload videonya dengan lagu tersebut Ya, kalian kan gak dikenalin Kecuali kalian dari asli baby busnya gitu ya teman-teman ya Nah, karena kalian gak dikenalin Otomatis kalian akan kena klaim copyright Jadi yang ngeklaim copyright itu bukan baby busnya sebenarnya Tapi ya mungkin dari pihak atau lembaga pihak ketiga Yang menghandle urusan musik seperti ini Yang mana baby busnya pun telah meng copyrightkan musik tersebut Agar tidak semena-mena digunakan oleh kompetitor yang lain ya teman-teman Kan gak lucu ya Dia menciptakan sebuah lagu untuk aplikasi gamenya Eh, lagu tersebut dipakai untuk game yang lain Yang karakternya mirip-mirip atau kompetitornya Oleh karena itulah mereka biasanya pastinya menetapkan hak cipta Untuk berbagai konten musik-musik mereka teman-teman Ya, oke Dari sini semoga kalian memahaminya Bahwa ternyata peluangnya itu banyak loh Peluangnya besar untuk upload-upload konten seperti ini Dan ini juga saya rasa bukan dari cuman channel Iman Games aja Ada juga dari beberapa channel yang lain Cuman saya agak lupa nama channelnya apa Kenapa sih? Karena biasanya saya menonton channel-channel seperti ini Karena anak saya juga menonton seperti ini Jadi mau gak mau kadang saya juga ikutan nonton Nah, ketika saya perhatikan Ternyata ini bukan dari ofisialnya loh Ternyata ini dari orang-orang lain Atau konten kreator yang lain Yang melakukan rekam layar gamenya Terus kemudian mengupload di channelnya Dan ternyata bisa dimonetisasi Ingat ya teman-teman Youtube itu bukan hanya menilai tampilan wajah Dan juga hanya menilai suara Tapi konsep video kalian Nah, video kalian ini konsepnya jelas gak sih? Atau cuma asal re-upload aja Nah, itu akan kena konten berulang Dan akan kena konten yang digunakan ulang Nah, coba teman-teman perhatikan judul-judul dari sini Mengisi penyelamatan hewan terlantar bersama panda Jadi, ini kayak aja semacam konsep hiburan Konsep pembelajaran dan lain sebagainya Yang mana ini dinilai Youtube Tentunya memiliki konsep yang jelas Jangan kalian tiba-tiba ngasal Bikin judulnya juga ngasal Main game baby bus gitu-gitu doang Nah, itu akan kemungkinan cenderung untuk kena konten berulang Jadi, sebaiknya kalian pikirkan baik-baik Pikirkan matang-matang tentang konsep video yang kalian upload Ya, jangan sampai kalian asal Terus kemudian judulnya juga ngasal Yang mana itu Youtube akan melihat ini sebuah konten Ya, mendekati spam lah Karena apa? Karena yang kalian lakukan hanya cuma gitu-gitu aja Ya, judulnya juga nggak jelas Konsepnya nggak jelas Mana nggak ada suaranya Nah, itu akan memberatkan kalian untuk lolos monetisasi Oke, jadi kalian bisa pilih aplikasinya Kalian juga bisa rekam layar kalian Pakai AZ Screen Recorder Boleh teman-teman ya Pakai AZ ini Ini software-nya gratis juga Bisa kalian lakukan Dan kalian bisa sedikit editing-editing Tambah-tambahin suara kalian Itu akan menjadi sebuah konten yang menarik Ingat, nggak harus baby bus ya Banyak prospek-prospek yang lain Yang bisa kalian coba explore lebih jauh lagi Jangan pelit-pelit waktu Jangan males untuk mencoba Karena siapa tahu dengan mencoba Kalian bisa menemukan sesuatu yang ideal buat diri kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh